Selamat datang di bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan Biro Protokol Humas dan Media Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami merupakan salah satu unit pelayanan publik yang ada di Sekretariat Jenderal DPDRI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan Setjen DPDRI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memenuhi enam aspek. Yang pertama, aspek kebijakan. Kami memiliki dua layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Layanan tersebut adalah layanan informasi publik dan layanan penerimaan kunjungan delegasi. Setiap layanan dilengkapi standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang disusun dengan melibatkan unsur masyarakat melalui kegiatan forum konsultasi publik. Standar pelayanan yang kami susun telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga mengadakan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahunnya. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2023 mencapai nilai SKM 86,92 dengan predikat baik. SKM ini bertujuan agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat terus diberikan karena kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Aspek kedua Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kami memiliki kebijakan jam pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Selain itu kami juga memiliki kode etik atau kode perilaku dan menerapkan budaya pelayanan dengan menerapkan nilai-nilai budaya. Bagian humas dan fasilitasi pengaduan SetGen DPDRI terus meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkala serta memberikan penghargaan kepada petugas pelayanan terbaik agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Ketiga, aspek sarana dan prasarana Dalam melayani masyarakat, Sekretariat Jenderal DPDRI menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan pengguna layanan seperti lahan parkir yang juga ramah bagi pengguna layanan disabilitas atau kelompok rentang. Aspek keempat Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPDRI juga mengembangkan sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan yang kami sediakan dengan mudah dan cepat melalui saluran media digital seperti website dan media sosial. Aspek Konsultasi dan Pengaduan Kami menyediakan ruang konsultasi dan pengaduan bagi masyarakat baik secara langsung maupun digital melalui website SP4N Lapor di lapor.go.id maupun di media sosial DPDRI Setiap pengaduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Aspek Inovasi Berbagai inovasi terus dikembangkan dan dibuat oleh Sekretariat Jenderal DPDRI Digital Sign Edge yang sebelumnya hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun Gambir di tahun 2023 pemasangan Digital Sign Edge bertambah di ASDP Merak dan penayangan Videotron di 9 Provinsi Inovasi lain yang dilakukan adalah pembuatan website lending.dpd.go.id yang merupakan program terbaru yang disusun oleh Biro Protokol Humas dan Media untuk mendukung program akselerasi transformasi digital DPDRI dalam membangun brand image DPDRI lending.dpd.go.id berisi shortcut atau directory ke konten yang dikelola Humas di website, media sosial, dan YouTube lending page bisa diakses via link website ataupun QR code yang ditempatkan di berbagai lokasi publik dan kantor perwakilan DPDRI di seluruh provinsi di Indonesia Kami, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Salam dari Daerah Untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!